Bakti pendekar minal jilid 38. Sebegitu jauh tanya-jawab antara nyonya rumah dan tamunya dilakukan dengan sopan santun, cuma sayang nyonya rumah belum memperlihatkan wajahnya, di samping tamu mendekam pula seekor harimau yang besar dan setiap saat siap menerkam mangsanya. Kalau tidak, siapapun pasti akan mengira antara Hoa Bu Koa dan Pek Hu Jin adalah sahabat karib yang telah ada hubungan turun-temurun. Sesungguhnya itu pun sifat Hoa Bu Koa yang sukar berubah, asalkan orang lain bersikap sopan padanya, biarpun diketahuinya orang ingin membunuhnya juga dia akan membalasnya dengan sopan dan hormat. Terdengar Pek Hu Jin berkata pula dengan tertawa, Kong Cu datang dari jauh, tapi aku tak dapat sekadar memenuhi kewajiban sebagainya rumah, harap Kong Cu sudi memberi maaf. Dapat bicara dengan Hu Jin dari balik tirai, betapapun Chai Hei merasa beruntung, jawab Bu Koat. Tiba-tiba Pek Hu Jin bergelak tertawa, katanya, sikapku sudah terhitung sangat ramah-tamah, tak tersangka engkau ternyata lebih ramah pula. Bila mana kita terus ramah-tamah begini aku menjadi tidak enak untuk bicara urusan kita, engkau juga tidak leluasa untuk bertanya. Maka lebih baik kita tidak perlu main sungkan-sungkan lagi. Bersopan santun dahulu baru kemudian perang tanding, ini adalah kelp paling terhormat dalam perselisihan kaum ksatria sejati. Maka menurut pendapatku, adalah lebih baik bila bersikap sungkan saja. Engkau ini sungguh orang yang menarik, ujar Pek Hu Jin dengan tertawa. Terima kasih, jawab Bu Koat. Kita tiada permusuhan dan dendam apapun, bahkan wajahku saja belum pernah kau lihat, dari mana kau tahu aku menghendaki sopan dahulu padamu baru kemudian perang tanding? Aku kan tiada maksud perang denganmu. Bila mana tidak perlu main senjata melainkan beramah-tamah saja, tentu saja itulah yang kuharapkan, ucap Bu Koat. Berdasarkan apa kau kira aku hendak main senjata dengan mutanya Pek Hu Jin dengan tertawa. Orang asing berkunjung kemari di tengah malam buta, andaikan Hu Jin menghadapinya dengan senjata juga pantas, jawab Bu Koat. Pek Hu Jin tertawa gengit, katanya, meski aku tidak tahu maksud kedatanganmu, tapi melihat sikapmu yang sopan dan perawakanmu yang gagah serta terpelajar pula, betapapun engkau tidak mirip seorang jahat. Apalagi kau datang dengan sikapmu tadi, walaupun aku takkan membuat susah, tapi ada orang lain yang tak dapat melepaskanmu. Bu Koat menghela nafas, katanya, terima kasih atas perhatian Hu Jin, sumah sayang kedatangan ku justru disebabkan oleh orang tadi. Ai, memangnya kau ini sahabat si setan hitam yang suka main sembunyi-sembunyi itu tanya Pek Hu Jin. Betul, jawab Bu Koat. Jadi kedatanganmu ini hendak mencari dia? Bila Hu Jin sudi memberitahukan jejaknya padaku, sungguh Chai Hai akan sangat berterima kasih. Umpamaku katakan di mana jejaknya, apakah kau mampu menolongnya keluar? Apakah Hu Jin melihat Chai Hai ini mirip orang yang gegabah tanpa memikirkan mati dan hidup? Dari nadamu ini, agaknya kepandayanmu tidaklah rendah bukan? Di hadapan Hu Jin sesungguhnya Chai Hai tidak berani merendahkan diri sendiri. Bagus, kau memang anak muda yang suka berterus terang, ujar Pek Hu Jin dengan tertawa. Jika begitu, boleh kau coba dulu memperlihatkan sejurus dua padaku, ingin ku tahu apakah kau memang mempunyai kemampuan untuk menolong dia? Bu Kuat tersenyum, ucapnya, kalau demikian kehendak Hu Jin, terpaksa Chai Hai pamer sedikit. Dia duduk tanpa bergerak, tapi mendadak orangnya berikut kursinya meloncat ke atas, kursi buatan dari kayu cendana yang kuat dan berat itu seolah-olah lengket di pantat Hoa Bu Kuat. Hebat, sungguh luar biasa Sorak Pek Hu Jin. Padahal usiamu masih muda belia, memangnya sejak lahirka sudah mulai belajar silat. Dengan perlahan Bu Kuat melayang turun, jawabnya dengan tertawa, sungguh memalukan jika ku katakan, setelah dilahirkan Chai Hai hidup sia-sia selama tiga-empat bulan, setelah seratus hari barulah mulai belajar silat. Bagus, dengan kepandayanmu ini pantas kau berani menyatakan tidak mau merendahkan diri sendiri. Cuma, cuma apa tanya Bu Kuat? Kan sudah ku katakan tadi, setan hitam itu pun tiada permusuhan atau dendam apa-apa denganku, malahan selamanya belum pernah kenal, meski bentuknya rada menjemukan dan tindak tanduknya suka sembunyi-sembunyi, tapi aku pun tidak membuat susah dia. Dengan menahan perasaan Bu Kuat tidak menanggapi, ia tahu cerita orang pasti bersambung. Benar juga, segera Pek Hujin melanjutkan, tapi di tempat kami ini ada dua orang kamu, mereka justru merasa risih, entah mengapa, bicara punya bicara, akhirnya mereka baku hantam dengan serunya. Ai, meski temanmu itu bentuknya kelihatan galak, tapi ia justru bukan tandingan kedua kawanku itu. Jangan-jangan dia telah terbunuh seru Bu Kuat. Pek Hujin tertawa ngikik, ucapnya, agaknya kau terlalu meremahkan aku. Di tempatku ini memangnya siapa yang berani sembarangan membunuh orang? Habis kawanku. Kawanmu seperti telah dibawa pergi oleh kawanku, dibawa kemana, aku sendiri pun tidak tahu. Bu Kuat melenggong, seketika ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia pun tidak dapat merabah asal lusul Pek Hujin ini, lebih-lebih tak tahu apakah urayan itu betul atau palsu, apalagi, sekalipun cerita orang itu cuma bualan saja, tentunya ia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Bila mana Bu Kuat diharuskan menerjang kebalik tirai dan membekuk Pek Hujin untuk dipaksa memberi keterangan sejujurnya, tindakan ini betapapun takkan dilakukannya sekalipun diancam akan membunuhnya. Karena itulah ia menjadi serba salah, tinggal pergi rasanya keliru, tinggal di situ juga tidak betul. Selagi dia tercengang, tiba-tiba Pek Hujin tertawa dan berkata pula, tapi kau pun tidak perlu sedih, jika benar-benar kau ingin mencari dia, aku akan membawamu ke sana. Bu Kuat bergerang dan mengucap terima kasih. Tapi Pek Hujin lantas menghela nafas dan berkata pula, cuma aku sendiri disekap di sini, bergerak saja tidak bisa, kira bagaimana pula dapatku bawa kau pergi mencarinya? Baru sekarang Bu Kuat terkejut, cepat ia bertanya, masa Hujin disekap orang di sini? Siapa bilang bukan kata Pek Hujin menyesal. Bila mana kau ingin ku bawa mencari temanmu, maka lebih dulu harus kau tolong diriku. Masa Hujin bukan nyonya rumah di sini? Siapa bilang aku bukan nyonya rumah di sini? Jawab Pek Hujin. Bu Kuat memandang harimau yang besar dan jinak seperti kucing dibelai oleh tangan yang putih halus itu, katanya dengan ragu-ragu, jika nyonya adalah majikan di sini, harimau ini pun tiaraan nyonya, lantas siapakah yang mengurung nyonya di sini, sungguh Caiha tidak habis pikir? Pek Hujin menghela nafas, ucapnya, kisah ini terlalu panjang untuk diceritakan, bolehkah singkap dulu tirai ini, nanti akan ku ceritakan. Jangan-jangan ini sebuah perang kapujar Bu Kuat dengan ragu-ragu. Kau mengaku berkepandayan tinggi, tapi menyingkap tirai ini saja tidak berani. Seketika keberanian Bu Kuat berbangkit, sekali raih tirai tersingkap. Serentak ia melongo kaget setelah melihat apa yang terdapat di balik tirai. Ternyata antara belahan ruangan bagian depan dan bagian belakang yang tertutup tirai ini bedanya seperti langit dan bumi. Bagian depan yang dijaga harimau ini terpajang mewah, sedangkan bagian belakang yang dialingi tirai itu ternyata tiada sesuatu alat perabot apapun, malahan jerami memenuhi lantai, di pojok sana ada sebuah tong air yang biasa dibuat tempat makan minum hewan. Pada hakikatnya tempat ini bukan tempat tinggal manusia, tapi lebih mirip kandang babi atau istal kuda. Sungguh mimpi pun Bu Kuat tidak menduga bahwa di balik ruangan yang mentereng ini adalah sebuah tempat sekotor ini, malahan disinilah duduk seorang perempuan setengah tua dengan dandanan istimewa, rambutnya penuh hiasan mutiara goyang dan ratna mutu manikam, wajah tidak ketinggalan pupur dan gincu. Meski sudah setengah bayah, namun masih jelas kelihatan bekas-bekas kecantikannya di masa muda. Ini pun belum mengejutkan, yang paling luar biasa adalah leher wanita cantik berdan dan mewah ini justru terbelenggu oleh seutas rantai, ujung rantai terpaku kuat di dinding sana. Seketika Bu Kuat juga seperti terpaku di tempatnya dan tidak dapat bergerak lagi. Pek Hujin memandang sekejap, katanya dengan tersenyum pedih, nah, sekarang tentunya kau tahu apa sebabnya aku tak dapat membawamu pergi mencari temanmu. Diam-diam Bu Kuat menghela nafas, ucapnya, Per, perbuatan siapakah ini? Siapa, siapa yang? Suamiku jawab Pek Hujin sambil menunduk. Suamimu Bu Kuat menegas, hampir saja ia melonjak kaget. Betul, kata Pek Hujin dengan sedih. Suamiku adalah lelaki yang paling cemburu dan paling tidak aturan di dunia ini. Dia sangka bila aku ditinggalkan pergi, pasti aku akan main gila dengan lelaki lain. Sebab itu dia, dia mem... Ya, begitu dia pergi, segera aku dirantai olehnya, pada hakikatnya dia tidak, tidak menganggap diriku sebagai manusia, malahan memandang diriku ini lebih rendah daripada hewan. Termangu-mangu Bu Kuat memandanginya yang malang ini sehingga tidak sanggup bicara lagi. Tapi bila kau lihat dendananku yang baik ini, tentunya kau pun merasa heran bukan tanya Pek Hujin. Ini, ini, ini pun kehendaknya, tutur Pek Hujin dengan gegetun. Meski dia memperlakukan diriku dengan macam-macam siksaan, tapi dia juga menyuruh aku berdandan dan bersolek secantiknya, tujuannya melulu untuk dipertontonkan kepadanya saja. Setelah menghela napas panjang, lalu ia menyambung pula, ya, hanya untuk ditonton dia sendiri, bila orang lain memandangku sekejap saja maka orang itu pasti akan dibunuh olehnya. Sekarang kau telah memandang diriku pula, saya umpama kamu tak mau menolongku keluar juga dia akan mencari dan membuat perhitungan denganmu. Selama hidupku paling benci pada manusia yang suka menghina dan menganiaya wanita, ucap Bu Kuat dengan tersenyum pahit. Jangankan Chai Hai memang mengharapkan bantuan, sekalipun tiada urusan ini juga Chai Hai akan berusaha menolongnya keluar dari sini. Engkau benar-benar orang yang baik hati ucap Pek Hujin dengan suara lembut dan memandangnya dengan rawan. Ya, sejak mula aku pun sudah tahu engkau pasti orang baik. Tapi bila mana engkau hendak menolongku, maka lekaslah kerjakan, kalau tidak, bila suamiku pulang, walaupun tinggi ilmu silatmu juga sukar menandingi dia. Di luar sana Tisin Melan sudah menunggu sekian lama dalam kegelapan. Sekonyong-konyong ia dengar rauman harimau yang menggetar bumi, kemudian suasana kembali sunyi senyap dan tiada sesuatu gerak-gerik lagi, tapi justru suasana tiada sesuatu gerak-gerik ini semakin membuat cemasnya. Dia menunggu lagi sejenak, makin lama makin gelisah, sampai akhirnya ia benar-benar tidak tahan lagi, tanpa pikir ia melompat keluar dari tempat sembunyinya. Apapun juga ia ingin melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kelenteng yang terbenam dalam kegelapan itu tampaknya tiada sesuatu tanda yang membahayakan. Segera Tisin Melan melompat ke atas pagar tembok. Baru saja ia bertengger di atas tembok, mendagak sinar lampu berkelebat, itulah cahaya sebuah Hong Beng Teng, lampu ciptaan Hong Beng di jaman Semkok, yang khas, sinarnya berkelebat di mukanya seperti sinar kilat. Menyusul di ruangan pendopo seorang lantas berucap dengan tertawa, Oh, ku kira siapa? Rupanya Nona Tisin Melan adanya. Keruan Tisin Melan terkejut, hampir saja ia terjatuh di atas tembok, serunya dengan suara serat, Siah, siapa kau? Silakan Nona masuk saja, sebentar tentu kau akan mengenali aku, kata orang itu. Kejut dan sangsi pula Tisin Melan, mana dia berani menyerempet bahaya memasuki ruangan pendopo yang gelap bulita itu. Orang itu tertawa seram, katanya pula, jika Nona sudah datang ke sini, silakan masuk saja kemari untuk melihat sendiri, kalau tidak, kedua teman Nona itu saja tidak dapat lolos, apalagi Nona Tisin sendiri, dengan kepandayan bu apakah engkau mampu kabur? Sekujur badan Tisin Melan serasa gemuk, metar, Masa Hoa Bukaat juga telah jatuh ke dalam perangkap orang dan mengalami sesuatu. Akhirnya ia menjadi nekat, tanpa pikir lagi ia terus melompat ke bawah. Dalam kegelapan orang itu berkata pula dengan tertawa, di samping pilar dekat undak-undakan sana ada sebuah lampu dan ada pula geretan, paling baik Nona menyalakan lampu dulu barulah masuk kemari. Kebanyakan orang bilang aku ini lelaki yang sangat cakep bila dipandang di bawah cahaya lampu yang terang. Tapi adakah tipu apalagi kembali Tisin Melan curiga? Apapun juga, sinar lampu biasanya memang bisa menambah keberanian orang, dalam kegelapan risikonya juga lebih besar. Maka ia lantas mendekati tempat yang ditunjuk tadi, ia menemukan lampu dan menyalakannya. Di tempat yang luas dan gelap itu, cahaya lampu ini jauh lebih terang daripada biasanya dan juga menghangatkan, Tisin Melan pegang rat-rat lampu itu dan melangkah ke ruangan pendopo itu. Ia lihat keadaan kosong melompong, mana ada bayangan orang? Yang ada cuma hiolo, tempat abu, yang besar, pirai kuning meja pemujaan yang rada luntur warnanya serta wajah beringas patung yang dipuja. Tiba-tiba cahaya lampu seolah-olah rada guram. Tanpa terasa Tisin Melan merinding, serunya, sesungguhnya siapa kau? Mengapa men sembunyi? Tapi tiada jawaban orang dan juga tidak nampak bayangan seorang pun. Ia menjadi ragu, jangan-jangan patung kayu itu yang sedang menggoda seorang gadis biasa. Tisin Melan tidak berani menengadah, tapi tanpa terasa mendongak, maka tertampaklah malaikat gunung raksasa bertengger di punggung harimau seakan-akan sedang menyeringai padanya. Angin tiba-tiba meniup, sumbu lampu bergoyang-goyang, pakaian patung malaikat gunung juga bergerak-gerak laksana hidup dan seakan-akan hendak melangkah turun dari meja sembahyang. Hampir saja Tisin Melan tidak tahan dan akan membuang lampu itu terus melarikan diri. Lampu yang hangat itu rasanya berubah menjadi dingin, tangannya mulai gemetar pula. Tiba-tiba dari balik dirai meja pemujaan sana berkumandang suara orang bergelak tertawa. Hahaha, Tisin Melan, nyalimu ternyata tidak kecil seru orang itu. Suaranya seperti timbulan dari patung malaikat ukiran kayu itu. Namun Tisin Melan malahan dapat tenangkan hatinya, segera ia pun menjengek, jika kau berani mengundang aku masuk ke sini, mengapakah sembunyi di belakang patung dan tidak berani muncul menemui aku? Orang itu tertawa, katanya, nyali perempuan terkadang memang lebih besar daripada lelaki, mestinya hendak ku bikin kaget padamu, siapa tahu tempat sembunyiku dapat kau bongkar. Menyusul suara tertawa itu, seorang perlahan-lahan muncul dari balik patung sana, cahaya lampu yang bergoyang-goyang menyinari wajahnya yang pucat dan sorot matanya yang tajam. Memang betul, dia memang lelaki yang sangat cakap. Tapi demi nampak lelaki ini, kejut Tisin Melan melebihi lihat setan iblis. Tanpa terasa ia berseru, hah, Kang Giyok Long. Betul, memang aku, jawab Kang Giyok Long dengan tertawa. Tadi aku bergurau denganmu, apa kau terkejut? Dengan senyuman yang ramah selangkah demi selangkah ia mendekati Pisin Melan. Tapi si nona mundur selangkah demi selangkah. Kau, kau mau apa tanya Sim Melan? Kita kan sahabat lama, mengapa kau takut padaku ucap Giyok Long dengan tersenyum? Sampai jari kaki Sim Melan pun terasa dingin, tapi dia sengaja menampilkan senyum mengejek, katanya, siapa bilang aku takut? Aku justru sangat gembira. Sambil bicara, kakinya masih terus melangkah mundur. Sudah tentu dia tahu lelaki yang sangat cakap dan manis. Bicaranya ini jauh lebih menakutkan daripada ular yang paling berbisa. Mendadak ia melemparkan lampu yang dipegangnya ke muka Kang Giyok Long, habis itu ia terus lari keluar secepat terbang. Dalam keadaan demikian, rasanya segala apa sudah terlupakan olehnya, yang dipikirkan hanya meninggalkan Kang Giyok Long. Tapi mendadak ia menubruk ke dalam pelukan seseorang. Tanpa memandang juga Ti Sim Melan tahu siapa orang ini. Pakaian orang ini terasa halus dan licin, begitu licin sehingga melebihi licinnya ular berbisa. Tangan orang ini pun lemas dan licin, dengan perlahan dia rangkul Ti Sim Melan dan berucap dengan suara lembut, Kenapa lari? Masa kau takut padaku? Sekujur badan Ti Sim Melan terasa lemas lungelai dan menggigil. Sama sekali ia tiada tenaga lagi untuk mendorong. Dengan perlahan Giyok Long merabap pundak Ti Sim Melan, katanya dengan perlahan, katakan, sesungguhnya apa yang kau takutkan? Sebisanya Ti Sim Melan menenangkan hatinya yang bergebar. Diam-diam ia memperingatkan dirinya sendiri agar bersabar, jika Kang Giyok Long pura-pura bersikap ramah tamah, maka jangan sekali-kali boroknya dibongkar, kalau tidak, dari malu ia bisa menjadi marah dan itu berarti berbahaya baginya. Maka ia pura-pura membanting-banting kaki dan mengomel, aku tak peduli, tadi kau telah menakuti aku setengah mati, untuk apa ku pedulikan kau. Ia menyadari bukan tandingan Kang Giyok Long, ia tahu dalam keadaan demikian senjata satu-satunya yang baik ialah omelan manja anak gadis. Benar juga, Kang Giyok Long lantas tertawa, katanya, kau memang gadis yang menyenangkan, pantas yao hai chi dan hoa buka tergila-gila padamu. Dan kau tanya Tisin Melan sambil menggigit bibir. Aku pun lelaki, melihat gadis menarik seperti kau masakah tidak terpikat? Cuma sayang, mereka berdua sudah. Kukirakah sendiri tak dapat membandingi mereka? Menurut kau, bagaimana aku dibandingkan mereka? Tanya Giyok Long sambil memicinkan mata. Mereka masih anak-anak, sedangkan kau, kau sudah dewasa. Hah, pandanganmu ternyata tajam, sayang tidak kau katakan sejak dulu-dulu. Berbareng ia rangkul si nona terlebih erat sehingga Tisin Melan merasa mual. Namun ia berlagak tertawa genit dan menjawab, memangnya kau ini orang tolol sehingga perlu menunggu keterangan dariku? Haha, betul, ucapanmu memang tepat, seru Giyok Long sambil bergelak. Bila lelaki ingin menunggu pengungkapan isi hati si perempuan, maka dia benar-benar teramat bodoh. Di tengah embusan angin malam yang semilir, di tengah kegelapan yang sungi, dalam pelukannya terdapat nona selembut dan secantik ini, betapapun lihainya Keng Giyok Long tentu juga lunak hatinya. Maka suara Tisin Melan jadi semakin halus, katanya perlahan, sekarang, biarlah ku katakan padamu, sesungguhnya sudah lama aku. Sudah setian lama ia bersiap-siap, kedua tangannya sudah penuh tenaga, sekuatnya ia terus memukul ke pinggang Keng Giyok Long. Akan tetapi baru tangannya bergerak, tahu-tahu Kong Chin Hiat di atas pundak kanan kiri telah kena dicengkeram oleh Keng Giyok Long sehingga tenaga tak dapat dikerahkan sama sekali. Tangan Tisin Melan menjadi lemas, hati pun dingin. Keng Giyok Long, setan iblis ini, ternyata sudah sejak tadi mengetahui jalan pikiran si nona. Dia merasa tangan Keng Giyok Long terus merosot ke bawah melalui punggungnya dan sekaligus menutup pula beberapa hiat sepenting di bagian situ. Seketika satu jaripun Tisin Melan tak dapat bergerak lagi. Sementara itu tangan Keng Giyok Long masih terus bekerja, tiada hentinya tangannya menkian kemari di bagian tubuh Tisin Melan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Ucapnya, ku tahu sudah lama kau suka padaku, maka malam ini betapapun takanku kecewakan keinginanmu. Kau, kau setan iblis, kau berani, teriak Tisin Melan dengan suara parau. Giyok Long tertawa ngikik, katanya, apakah kau menyesal sekarang? Cuma sayang, andaikan menyesal juga sudah terlambat. Tisin Melan menggigit bibir kencang dan tidak bersuara, ia tahu dalam keadaan demikian, berteriak atau meronta juga tiada gunanya, bahkan akan lebih merangsang nafsu minatang Keng Giyok Long. Sejak kecil Tisin Melan hidup merana, sudah terlalu banyak mengalami penderitaan lahir dan batin, ia paham bila mana seorang dalam keadaan tak berdaya dan tak dapat melawan, maka terpaksa harus terima nasib. Dan sekarang ia pun siap menerima yang akan menimpannya. Ia memejamkan mata, air mata bercucuran dengan derasnya. Bibirnya sudah berdarah, hatinya sedang menjerit, Oh, Siow Hai Ji. Hoa bukuat, maafkanlah aku. Tak terduga, pada saat berbahaya itulah, tiba-tiba tangan Keng Giyok Long tidak bergerak lagi. Belum lagi Tisin Melan mengetahui apa yang terjadi, tahu-tahu Keng Giyok Long mendorongnya pergi. Karena tak terduga-duga, Si Melan jatuh terpelosot ke lantai. Tapi segera ia lihat seorang perempuan. Perempuan ini berbaju putih mulus, bermuka pucat, dengan metel, tanpa berkedip sedang melotot di Keng Giyok Long. Sorot matanya yang dingin itu tiada tanda-tanda marah dan juga tiada tanda-tanda duka. Tapi siapapun juga bila mana dipandang sekejap oleh sorot matanya ini, mungkin selama hidup takkan lupa. Keng Giyok Long bertepuk tangan, katanya dengan menyengir, Budak ini menganggap aku orang tolol dan hendak menipu aku, tentu saja harus kuhajar adat padanya. Perempuan itu masih melototi dia dan tidak bersuara. Kau cemburu dengan cengar-cengir Giyok Long berkata pula sambil mendekati perempuan itu dan mencolek pipinya, katanya pula, kau tidak perlu marah dan juga tidak perlu cemburu, kau tahu yang benar-benar ku sukai dan ku dambakan hanya di kau seorang. Perempuan itu tidak bergerak sama sekali dan membiarkan pipinya dirabakkan Giyok Long, ia berdiri seperti patung. Kau masih marah dan tidak percaya ucapan ku tanya Giyok Long pula. Akhirnya perempuan itu membuka suara, katanya sambil melotot, aku tidak peduli kau dosa padaku atau tidak. Pokoknya, sejak kini bila manaku lihat kau menyentuh satu jari saja anak perempuan lain, maka seketika kau kebunuh, habis itu aku pun akan mati di sampingmu. Adalah jama kata-kata demikian di ucapkan kaum perempuan yang sedang marah, tapi sekarang perempuan yang mengucapkan kata-kata pedas ini ternyata tetap hambar dan dingin-dingin saja sikapnya. Tidak perlu diterangkan lagi, perempuan ini tentu saja tipengkoh adanya. Keng Giyok Long melelet lidah, katanya dengan tertawa. Wah kau ini terlalu banyak berpikir. Punya istri secantik kau masa aku mau mengincar perempuan lain lagi. Sembari bicara ia terus merangkul pengkoh serta mencium pipinya beberapa kali. Sorot metel, tipengkoh yang dingin itu akhirnya cair juga. Dia menghela nafas, katanya, asalkan kau senantiasa baik padaku, tak peduli perbuatan jahat apa yang kau lakukan aku pun tak peduli, yang penting dalam urusan kita ini kau tidak dusa padaku, maka urusan lain biarpun kau bohong padaku juga tidak menjadi soal bagiku, dia menunduk, matanya sudah rada basah, dengan perlahan dia menyambung pula, kau tahu, bukan saja engkau ini lelaki pertama selama hidupku ini, bahkan kaulah orang pertama yang begini mesra padaku. Aku tidak peduli apakah tingkahmu ini setulus hati atau pura-pura belaka. Yang penting asalkankah selalu begini padaku, maka puaslah hatiku, biarpun kau berbuat kejahatan lain juga aku, aku, dia menggigit bibir dan tidak dapat bersuara pula. Ti Simlan memandangi dia dan mengikuti apa yang diucapkan Ti Pengkoh, diam-diam ia merasa gegetun, pikirnya, sungguh perempuan yang harus dikasihani, ia pasti perempuan yang sangat kesepian, sampai-sampai dia sudah tahu bahwa Kang Gioklong cuma pura-pura mencintai dia, tapi ia rela menerimanya. Apakah selama hidupnya ini sudah dilewatkan dengan hampa dan sunyi sehingga dia sangat takut ditinggal pergi, tidak berani lagi hidup terpencil. Hati Ti Simlan ikut pedih dan juga solidar. Ia merasa anak perempuan ini juga lebih malang daripada dirinya. Bila mana seorang perempuan melihat perempuan lain yang lebih susah daripada dirinya, maka sering-sering gak akan melupakan keadaan dan penderitaannya sendiri. Hal ini tak mungkin terjadi pada kaum lelaki. Yang bisa terjadi pada kaum lelaki adalah bila mana waktu berjudi dilihatnya orang lain mengalami kekalahan lebih mengenaskan daripadanya, maka hatinya akan merasa senang. Di bawah patung pemujaan di rumah pendopo itu ada sebuah jalan rahasia. Jalan rahasia ini dapat menembus ke beberapa kamar di bawah tanah. Namun kamar di bawah tanah ini tidak lembab dan gelap seperti tempat lain, hakikatnya kamar ini malahan jauh lebih edah dan mewah daripada tempat tinggal kebanyakan orang. Dan Ti Simlan lantas di antar Ti Pengkoh ke suatu kamar di bawah tanah yang bagus itu. Segera ia mendapatkan bahwa si baju hitam yang dicarinya itu sudah berada lebih dulu di rumah itu. Tubuhnya meringkuk di suatu kursi, agaknya hiat sonnya, telah ditutup orang. Tapi ini belum membuat Simlan terkejut, malahan hal ini boleh dikatakan sudah dalam dugaannya, yang membuatnya terkesiap adalah gadis jelita yang duduk di depan si baju hitam. Gadis ini mempunyai metel besar dan jeli, cuma sayang sorot metel yang seharusnya sangat bening ini kini penuh diliputi sinar buram seperti orang linglung. Dengan termangu-mangu ia memandangi si baju hitam, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Sebaliknya si baju hitam juga sedang memandangnya dengan terkesima. Bu Yung Kiu Ya, gadis linglung ini memang Bu Yung Kiu adanya. Mengapa ia pun berada di sini? Tanpa terasa Ti Simlan berseru kaget. Kang Giyok Lang tertawa terkekeh-kekeh, ucapnya, di sini juga ada seorang sahabatmu bukan? Simlan menggigit bibir sekencangnya, syukur makian tidak sampai tercetus pula dari mulutnya. Dengan tertawa Giyok Lang berkata pula, cuma sayang dia tidak kenal kau lagi. Seumpama kau hendak menegurnya juga dia takkan menggubris padamu. Tentunya kau pun tahu akibat perbuatan siapa sehingga dia berubah jadi begini, lah mendekati si baju hitam alias Soh Titu, serunya sambil tertawa, Hi, saudara Titu, kembali seorang kawan datang menjengukmu, kenapa kau tidak menggubri seorang? Baru sekarang oh Titu seperti terjaga dari impiannya, ia terkejut melihat di Simlan, Hi, kau. Meng, mengapa kau pun datang ke sini? Simlan tersenyum pahit, jawabnya, sebenarnya kami, kami ingin memberi bantuan padamu. Haha, bagus, bagus, Ken Giyok Lang bergelap tertawa. Kiranya kedatanganmu ini ingin menolong oh Titu, sedangkan oh Titu datang buat menolong Bu Yung Kiu, sekarang orang yang hendak menolong orang justru perlu menunggu pertolongan orang, dia menengadah dan tertawa latah, lalu menyambung pula, cuma sayang di seluruh dunia ini mungkin tiada seorang pun yang mampu menolongmu. Dengan geregetan Pi Simlan mendamprat, tapi jangan lupa, kan masih ada Hoa Kong Chu. Maksudmu Hoa Bu Koat, Ken Giyok Lang menegas dengan tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saat ini Hoa Bu Koat sendiri juga sedang menunggu pertolongan orang. Hektometer, kau ingin menipu aku jengek Simlan. Menipu kau? Memangnya kau sangka di dunia ini tiada orang yang sanggup mengatasi Hoa Bu Koat? Paling sedikit kau sendiri belum mampu. Aku tidak mampu, memangnya tiada lagi orang lain jawab Giyok Long dengan tenang-tenang saja. Meski lahirnya Ti Simlan cukup yakin akan kemampuan Hoa Bu Koat, tapi diam-diam ia pun tegang, tanyanya, siapa? Kau tidak perlu tahu namanya, cukup ku beritahukan padamu, apabila Hoa Bu Koat ketemu dia maka dapat diumpamakan kau Cetian, si kerasakti, kebentur Jilehut, Seng Buddha, betapapun dia takkan mampu lolos dari telapak tangannya, tutur Giyok Long sambil memicinkan mata. Di tempat lain, akhirnya Hoa Bu Koat telah melepaskan belenggu yang merantai leher Pek Hu Jin itu. Sebenarnya sudah sejak tadi-tadi belenggu itu dapat dibukanya, tapi dari badan Pek Hu Jin terluar bau harum yang khas membuat jantung Hoa Bu Koat berdebar keras sehingga tangan menjadi rada lemas. Ditambah lagi leher Pek Hu Jin terasa hangat, halus dan licin, begitu tangan Pek Hu Jin menyentuhnya, seketika Pek Hu Jin mengkirik-kirik sambil nyekikik. Hihihi, jangan mengkilik-kilik badanku, aku-aku tidak tahan, aku geli, demikian keluh Pek Hu Jin sambil tertawa genit. Sudah tentu Pek Hu Jin bermaksud memelah diri dengan menyatakan dia tidak pernah menggelitik nyonya itu, tapi mukanya menjadi merah dan tidak sanggup bersuara.